Intro Tim Jibam Gegana Satuan berima polda sumbar kamis sore meledakkan benda mencurigakan yang ditemukan di halaman masjid raya Salim Pawang di jalan raya Batu Sangkar Bukit Tinggi, Kebupatan Tanah Datar Benda yang meresahkan ini ditemukan pertama kali oleh salah seorang warga pada kamis siang saat itu warga yang hendak sholat zuhur di masjid raya melihat benda terbungkus kantong plastik hitam terletak di pagar luar masjid karena memiliki rangkaian kabel lengkap dengan lampu merah dan lampu hijau membuat warga berpikir benda ini seperti bom Waka Poles Tanah Datar, Kompol Maya Rudin menyebutkan pelaku yang meletakkan benda ini diduga adalah oknu masyarakat yang sengaja memanfaatkan teror bom yang terjadi belakangan untuk menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat Rangkaian pemicu seperti baterai dan lain sebagainya tapi pembuatnya memang sudah cukup cantik, cukup baik, cukup kreatif dan memang kita tadi sempat ragu bahkan orang di bom sendiri pun sempat ragu kalau itu bom sebenarnya atau tidak tapi kita himbaw kepada seluruh masyarakat jangan khawatir, jangan ragu dan itu tidak perlu ditakutkan ini hanya semacam teror saja kita tidak perlu takut, yang penting kita cegah secara bersama kita lawan secara bersama Sementara usai peledakan oleh tim Jibom Gegana 1M berima peledah sumbar warga yang melihat detik-detik peledakan langsung bertepuk tangan sembari memberi apresiasi kepada petugas Teror benda mirip bom ini merupakan teror kedua setelah sebelumnya benda diduga bom ditemukan di Masjid Al-Ikhlas di Pasar Batu Sangkar, Tanah Datar Polres Tanah Datar memastikan kedua benda mencurigakan ini bukan bom hanya tampilan yang diduga sengaja dibuat menyerupai bahan bom namun tidak ada bahan peledak di dalamnya meski demikian, polisi tetap meledakkan temuan ini agar tidak menimbulkan kekhawatiran warga dari Tanah Datar, Wahius Kumbang, Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton